Intro Bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang terus berdatangan dari berbagai stakeholder. Kali ini datang dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Kabupaten Sumedang memberikan bantuan ke Posko Bencana Banjir dan Longsor di kantor Kecamatan Cimanggung. Ketua DPCI WAPI Kabupaten Sumedang, Hajah Yayat Suryati mengatakan hari ini pihaknya berkunjung ke Posko Bencana untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan yaitu berupa susu untuk bayi, pempers, makanan bayi, pakaian, selimut, mukena, dan yang lainnya. Sebentar bagi korban yang meninggal dunia, pihaknya mendoakan semoga diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkannya selalu diberikan kesabaran. Dijelaskannya di tahun 2021 di bulan pertama ini memang begitu banyak musibah. Oleh karenanya dari musibah yang terjadi ini, hendaknya dijadikan muhasabah dan intrafeksi diri agar Tuhan selalu melindungi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, faya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah kami dari DPCI WAPI Kabupaten Sumedang pada hari ini kita bergunjung ke posko bencana yang ada di Cimanggung, Kabupaten Sumedang di Desa Nanjuang. Ya, Alhamdulillah kami dari DPCI ini memberikan dalam bentuk sumbangan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. kami Alhamdulillah titipanya berupa susu untuk bayi, kemudian juga vampers untuk kelengkapan bayi, kemudian juga makan bayi dan termasuk pakaian dan selimut, alat mukna dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini itu untuk para korban mendapatkan satu apa ya, yang pertama yang sudah meninggal, diberikan satu kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti di alam sanahnya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga, mudah-mudahan sabar, sabar untuk menghadapinya. Dalam tahun ini, tahun yang, bulan yang pertama di tahun 2021, ada musibah, ada muhabbah, kita introspeksi diri bagi kita semua yang selamat. Mudah-mudahan kita itu ketika kita introspeksi diri, banyak menguatkan diri untuk dekat dengan Allah dan banyak berdoa kepada Allah untuk memohon kelindungan. Kami atas nama DPCI WAPI Kabupaten Semedang, mendoakan kepada semua warga yang ada di sini, baik yang korban ataupun yang selamat, mudah-mudahan semuanya dilundungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pejabat, para aparat, kemudian juga para tim daripada yang akan membantu di sini, diberikan kekuatan kesebaran, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab. Semuanya itu karena adidu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa sampaikan oleh pendari IWAPI Semedang. Dan mudah-mudahan saya juga atas nama DPCI WAPI Semedang, juga atas nama DPP, ya pusat, kemudian juga DPD, mengaturkan kepada semuanya sekali lagi, semoga diberikan ketabahan, kemudian kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Insya Allah kedepannya di balik musibah pasti anugerah, ada anugerah yang akan kita dapatkan, insya Allah. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.